oke guys selamat sore ya ini akan saya bikin video ya hanya untuk inspirasi saja ini saya mau pakai LED RTD M8 ya ini untuk plate nya ini mau saya pasang di Senja saya pasang di Senja bisa di Mio Garnis ya Mio Garnis asal jangan apa namanya untuk Mika jangan ada garis kayak gini ya dia bisa kalau untuk Mio Sporty kalau Sen untuk Sen tidak ada garis seperti ini bisa ya tapi kalau ada ya nggak bisa untuk MX juga emeknya bisa bisa yang disenjanya itu agak kira ya jadi bisa pakai M8 buat disenja jadi lampu utama bisa pakai yang kuning juga bisa ya biar eh apa namanya ya eh kalau ada ini takut gitu kalau orang takut mau keluar mau pakai lampu kayak gini takut polisi lah apalah gitu jadi bisa pakai cara ini nah ini ya ini juga saya udah pasang satu ini belum dikalibrasi ya ini tadi baru uci coba ini akan saya pasang satu lagi di sini ya ini seperti ini guys ini ya ini untuk lampu senjanya ini saya jebol pakai apa aja lah di jebol apa-apa pakai solir pakai gunting pakai cutter bebas nah ini untuk yang apanya tinggal nah seperti itu guys nah ini untuk pertama ya bisa buka Mika atau tidak buka Mika bebas ya ini karena saya Mika nya mau dibersihkan sekalian jadi saya buka Mika jadi saya buka Mika dan untuk posisinya ini saya pakai ring ya jadi ring untuk yang H6 nya ini saya ganti dengan yang H4 saya lepas dulu saya ganti yang H4 tapi posisinya aslinya kan kayak gini kayak gini ya saya lupa saya lupa intinya saya pindah jadi saya ubah seperti ini jadi dia rada maju ke depan iya temurnya kemana ya mana gitu utuh ini cilik oke oh ini di dalam payah nah nah seperti ini ya jadi masukkan ini saya majukan ke depan biar tidak mentok ya untuk ini ke Mika nya seperti ini guys nah lihat ya tidak mentok ya tidak mentok ke Mika dan untuk penahannya ini saya akan kasih baut atau mor ya jadi untuk H4 nya ini saya bor disini ya bor 2 saja ya cukup lah atau bisa pakai plastik sil ya jadi dipaten tapi itu harus kalibrasi dulu untuk cahaya biar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah ini ya ini akan saya bor dulu 2 dan disini juga akan saya bor jadi dimasukkan untuk bautnya biar kuat oke ini akan saya skip dulu karena akan saya bor dulu ini ya sudah saya bor sekarang akan saya rakit nah sekarang tinggal kita masukkan seperti ini nah kita ukur ya untuk disini juga akan saya jebol ya untuk penguat saja ya guys juga sama yang ini sudah terpasang seperti ini ya jadi nanti masukkan mur nya itu dari dalam juga bisa tapi bebas lah ini hanya untuk inspirasi saja ya ini kan saya kasih mur agar bisa di kalibrasi oke jadi untuk cahaya jadi untuk cahaya masih bisa kalau terlalu tinggi masih bisa diatur karena tinggi rendahnya oke ini akan saya bor dulu ya ini ya ini sudah saya bor baru satu ya jadi nanti untuk keduanya tinggal siap tinggal diatur-atur untuk yang satu lagi ini nah seperti ini guys cos ya untuk pegang belakang juga oke ini akan saya atur dulu untuk tinggi rendah dan akan saya kalibrasi dulu untuk cahaya ya nah jadi nanti langsung pasang ya oke guys ini dia seperti ini ya sudah terpasang jadi untuk lampu atas bisa pakai ori ya tapi kalau saya sih enggak saya udah pakai projector ya bagi teman-teman yang intinya takut apa tilang atau apalah ini lampu ditilang atau enggak ini ini gitu ya ini bisa menjadi inspirasi ya jadi pasang di senja seperti ini untuk motor apa saja ya bebas ya yang penting untuk micanya dia clear tidak ada garis kayak gini ya jadi senjanya tidak ada garis kayak gini dia clear jadi untuk cahaya dia sempurna nah nih ya lihat ah cos matap sekali ya guys oke akan saya testing untuk jalan malam ya tes 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 eh tes nunggu hari agam malam maksudnya nah ini ya ini kan saya tes untuk cahayanya ya jadi ini hanya untuk inspirasi saja ya bila tidak ingin pakai untuk lampu utama ya jadi bisa dipasang di senja juga jadi untuk lampu utama bisa pakai yang ori dan untuk ini bisa pakai yang senjanya bisa pakai yang ini ya jadi untuk yang takut mau ganti lampu ori dengan lampu yang lebih terang ya bisa pakai cara ini ya kalau tidak ya nanti akan cari inspirasi lain oke mungkin cukup sekian ya terima kasih wassalam